Ibu kota, BB POM DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya gerebek tempat produksi kosmetik ilegal di Jakarta Utara Selasa Siang. Petugas amankan 29 dus sabun ilegal termasuk satu merek sabun terkenal yang dipalsukan. Selasa Siang, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DKI Jakarta dibantu petugas kepolisian Polda Metro Jaya gerebek tempat produksi kosmetik ilegal di Komplek Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Petugas langsung mendata satu persatu barang yang dijadikan bahan untuk pembuatan sabun seperti pewarna, soda api, dan pewangi. Petugas akan meneliti bahan-bahan tersebut terutama pewarna yang digunakan. Nantinya barang bukti akan dibawa ke kantor BP POM untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sabun-sabun ini tidak memiliki surat izin edar. Dari sembilan jenis merek sabun yang dibuat sendiri, petugas temukan satu merek sabun terkenal yang dipalsukan di tempat ini. Petugas juga masih memeriksa pemilik produksi sabun yang berinisial WK. WK diduga menjalankan bisnis ini selama satu tahun, ia mempekerjakan delapan pekerja. Pelaku mengaku hanya memproduksi bila ada pesanan dari pelanggan. Jadi kosmetik yang menurut pengakuan pelaku usaha atau produsen, kosmetik ini dipasok ke pasar kosmetik terbesar di Jakarta. Pelaku dapat dijerat hukuman penjara maksimal 15 tahun dengan denda 15 miliar karena memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi kosmetik tanpa izin. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET.